Bismillahirrahmanirrahim Kepan kita sudah belajar Tashbih Tamsil Yang ada mentashbihkan antara satu hal dengan satu hal Halnya di sini merokap ya Jadi tidak cuma satu kata umfrod tapi satu cerita Seakan satu rangkaian Nah kalau Tashbih Dimni Yang namanya juga Dimnon Jadi dia Tashbihnya cuma tersirat Jadi gini Ada seorang kakek contohnya Dia itu mau belajar Nah Fa'in Kulta Kemudian kalian mengatakan Nah jadi Orang yang tua itu bagaikan kayu yang sudah lapuk gitu Walaupun disiram tetap aja gak akan ada buahnya Atau kalian mengatakan lagi Orang yang tua itu sudah bagaikan Sohro ya Bagaikan Sohro itu bisa Batu yang besar gitu ya Lionbit yang gak bisa berbuah Atau gak bisa jadi tempat tumbuhan itu tumbuh Jadi gini Nah itu kan Langsung disini Nah disini Tashbihnya sore Al-harim musyabah hatab musyabah bi Harim musyabah sohrun Musyabah bi Walaupun nahu fil misal asani biduni ada Kan boleh Yang penting kalau di Tashbih itu ada musyabah musyabah bi Torofai Tashbihnya Kalau wajah Shiba sama ada Tashbihnya itu dihapus Masih boleh Amalaukulta Nah contohnya kalau kalian mengatakannya dengan kata ini Al-harim layata alam Hal sami ta hataban asmar Misalkan kalian ketika ada orang tua mau belajar Habis itu Al-harim layata alam Disini kan seakan tidak ada Tashbihnya Tapi tersirat Atau hal sami ta hataban asmar Apakah ada ceritanya Misalkan tanah yang gersang Atau kayu yang sudah lapuk Bisa tumbuh lagi Awil sohar layan bud Awil kitabah alal ma'latus bid Apakah menulis di atas air itu Masih bisa terlihat tulisannya Kan hadut Tashbih dimni Kita tuh gak langsung bilang musyabah musyabah bi Tapi itu tersirat aja Seakan kita menyamakan harim dengan hatob Harim dengan soher Atau harim dengan kitabah alal ma' Yang itu susah sekali kan kitabah alal ma' Bukan cuma susah Malah ya mustahil Dan disini gak ada Tashbihnya Nah tapi ini tersirat aja Jadi tasbih dimni itu tasbih yang tersirat Gak langsung sore ini musyabah Ini musyabah bih Ini wajah ushibah Ini ada tasbih Tapi sekarang gak langsung kita paham Kalau ini melakukan tasbih Walaupun hanya tersirat Walaupun gak ada kafnya Jadi kita bisa mencium Ini ada aroma tasbihnya disini Secara gak langsung kita mentasbihkan Jadi tasbih yang sebelumnya itu tasbih sore Kalau yang sekarang tasbih dimni Atau contohnya lagi yang lain Sebelumnya kata-katanya gini Rasulullah SAW itu mengumpamakan Ashabi kanujum Maksudnya para sahabat Rasul itu Bagikan bintang Nah Habis itu perkatanya gini Ashabi kanujum Tapi yang jadikan tasbih dimnihnya gini Ketika malam yang gelap Itu kita sangat membutuhkan Sinar cahaya Entah itu dari rembul atau dari bintang Nah jadi sebenarnya Kita menyamakan secara tersirat Sahabat Rasul itu dengan Petunjuk gitu Kan orang kalau jalan malam-malam Terus gak ada lampu kan susah Dia butuh lampu yang jadi petunjuknya Nah sebenarnya kita kalau kehidupan sehari-hari Ketika butuh Dalil atau butuh petunjuk Untuk hidup Nah kita butuh Rasul dan sahabat Al-Qa'idah tasbih dimnih tasbih la yudhu fiil musyabah wal musyabah bih Fi surah min suarih tasbih al-ma'rufah Bal yul mahani fi tarqib Jadi hanya lamhah ada Hanya tersirat gitu Ada tasbih Misalkan disini ada Contohnya Jadi kalian bisa baca ini pakai nada Maulaya saldi wa salim da'iman Abadan itu ya Maffilmu komili diaklin wa diadabin Min rohatin fada il autona Waktaribi Safir tajit iwa dan amantu Nah disini kan gini Jadi disini Jadi kita Jangan di zona nyaman lah intinya Jadi kita harus safar gitu Kita harus meninggalkan waton ini Waktaribi Kita jadi Maksudnya jadi orang asing di negara lain Safir tajit iwa dan amantu Jadi ya pokoknya kita Baiknya kita ambil safar gitu Kita akan Dapat gantinya gitu Dari apa yang kan Kalau misalkan kita safar kan Tinggalin keluarga di rumah Tinggalin orang tua di rumah Tinggalin rumah yang nyaman gitu ya Di negeri kita gitu Nah dari amantu Farikuhu Dari apa yang sudah kita Jarak gitu ya Jarak yang sudah kita tempuh gitu Kesusahan Kegelisahan Terus Jauh dari negeri sendiri gitu Tapi kita akan dapat gantinya gitu Kita harus Bersungguh-sungguh gitu ya Karena Harus capek-capek dulu gitu Karena nanti Kehidupan anak-anak itu Kalau udah Ngerasa habis capek gitu Puas sendiri gitu nanti Ini ro'ai tuhu ku fal ma'i yuf sidhu Ini ro'ai tuhu ku fal ma'i yuf sidhu Wa insala toba wa'il lam yajri lam yatib Jadi air aja yang dia diem aja Nggak ngalir dia keruh Al-usdhu la'u la'fi ra'kul qabi ma'ftar Rasatullah Sahmu la'u la'fi ra'kul qasi Lam yusibi Nah Ini Singa ya asap Kalau misalkan dia lagi Nggak memburu ke hutan Ya dia nggak akan dapat mangsa gitu Terus sahmu Anak panah Kalau nggak kita lepas dari Tempat anak panahnya itu Ya nggak akan nyampe Nggak akan nyampe gitu Kalau dia berdiam aja Dia nggak akan nyampe gitu Wasyamsu la'u waqafat fil ufu ki da'imah Lamallahan nasu min ajmin wa min arofi Bahkan kalau Syams itu nggak beredar gitu Nggak berputar Kayaknya bakal bosan gitu Wati bruka turbi mulkofi ma'ma kini Wal'udhu fi ardihina unmin alhatobi Terus gini Sebenarnya emas itu kan Petani emas ya Bahasanya petani ya Pokoknya orang yang biasanya ngolah emas Itu tuh Dia menyaring emas itu Dari tanah yang biasa Jadi Kan Itu beda banget ya Tanah itu di tengah Ngasanya kan ada emas Nah ketika disaring Emas itu berharga Tanah itu nggak berharga Nah kalau misalkan Emas itu nggak dipisah dari tanah Dia juga nggak akan berharga juga gitu Terus Atau kayu cendana Kalau nggak dibedakan sama Nggak dicari gitu ya Nggak dibedakan Nah disini sebenarnya tersirat Mana musyabah Mana musyabah Tapi kita diberikan Lamhah atau tersirat gitu ya Kalau misalkan safar itu Ada beberapa Tasbihnya disini Yang dimni ya Secara dimni Contohnya air yang nggak ngelir Kalau nggak safar kayak apa Kayak asat yang nggak Nyari mangsa gitu Kalau nggak gerak Nggak bakal dapat mangsa gitu Kayak apa Anak-anak Ya kayak apa Nah itu kan Disini tuh tersirat aja Tasbihnya Tapi kita tanya Mana musyabahnya Musyabahnya safar Tapi nggak langsung Asafar, rukal Gitu kan nggak ada Jadi disini tersirat aja Secara nggak langsung Kita langsung Oh iya-iya Orang kalau nggak safar Itu tuh kayak Air yang Diam aja Nggak ngalir Dia lama-lama keruh gitu Kalau misalkan Bumi nggak berputar Matar nggak berputar Bakal bosan gitu Nah itu Sebenarnya dia tersirat Tasbihin safar Ke hal-hal ini Tadi banyak gitu Itu disebut dengan Tasbih dimni ya Jadi tersirat aja Tasbihnya Kita langsung paham Ada persamaan disitu Antara safar Dengan poin-poin tadi itu Tapi nggak langsung Soreh gitu Asafar, rukal Gitu nggak ada Tapi disini Ditasbihkan dengan Tukar apa Itu dengan Tasbih dimni ya Jadi disini Tasbih dimni Kuncinya kita harus Paham maknanya Biar tahu Oh ini ada Tasbihnya nih Soalnya dia kan dimni nih Kalau dimni kan nggak sore Jadi kita nggak akan Ngeliat kafu tasbih Nggak akan Liat mislu Shibu Itu nggak ada Jadi kita harus Paham maknanya Al-harim layata alam Itu sebenarnya Mentasbihkan dengan Apa gitu Hatop Soher Contohnya tadi apa Dari wuku falma Dari usdu Yang Lafi rokul gobi Atau syames Atau saham Atau tibru Atau udu Itu tasbih dimni ya Kuncinya harus Paham makna Kalau paham makna Langsung ngerti pasti Oh ini tasbihnya nih Tersirat Nah yang ketiga Kan kemarin kita Tasbih tamsil Terus tadi tasbih dimni Yang ketiga Tasbih makhluk Tasbih makhluk itu Jadi intinya Safar itu Kalau kita baca Disini misalkan Cerita sama kalian ya Kita kalau Diem aja Di rumah Maksudnya rebahan aja Di kasur Nggak kemana-mana Nggak nyari ilmu Apalagi nih Biasanya Safar yang Keluar negeri itu Kalau dia sudah Mengambil ilmu Dalam negeri semuanya Kayak ulama Dulu kan gitu Misalkan ulama Di Bagdad Biasanya Di Bagdad Semua ulama Semua kiai Udah Udah diambil ilmunya Terus baru nanti Pindah ke Hijaz Ke Madinah Atau ke Irak Nah Disini Imam Syafi'i Kan ada ceritanya Beliau itu Izin ke ibunya Imam Syafi'i Untuk Pergi ke Bagdad Kemudian Ibunya Sempet Ibunya dan istrinya Kan nggak diajak Itu kan sempat Ada ceritanya Kemudian Beliau menulis Sya'ir Tentang Baiknya Safar Safar Tapi istrinya Nah Misalkan ya Anak nggak bilang nih Safar tuh seperti ini Seperti ini Nggak bilang Tapi anak Cerita Air yang nggak ngalir Itu akan keruh Misalnya juga Dibilang sama kalian Emas Kalau nggak dipisah dulu Dari Tanah-tanah yang biasa Yang nyampur sama emas Dia nggak bakal jadi berharga Misalnya bilang lagi sama kalian Singa Singa Itu kalau nggak Nyari mangsa Sambil keliling Keliling ya Keliling hutan Dia nggak bakal dapat mangsa Sambil lagi sama kalian Anak panah Kalau nggak dilepas Dari tempatnya Dia nggak bakal Nggak bakal nyampe Kesasaran Nah gitu Nah secara nggak langsung Kalian langsung paham Oh gitu ya Safar itu baik Dan kalau nggak Safar itu Dia bakal kayak tadi itu Air keruh Bakal kayak Diem di tempat aja Kayak anak panah Atau Asat yang nggak dapat mangsa Kayak gitu loh Jadi disitu Yang ditekankan di Tasbih dimminya Langsung kalian tahu Oh ini mentasbihkan Safar dengan Asat Dengan saham Dengan tiber Dengan out Gitu Ini semuanya Tasbih dimni Kenapa dia bukan yang sore Kita tahu kalau ada Tasbih Tapi disini nggak sore Kayak Mana musyabah Mana musyabah Bihnya Ada kaf Tasbihnya Gitu Nggak Jadi tasbihnya Tersirat Kalau tasbih makhlub Gini Misalkan nih Kalau Anak punya teman yang tinggi banget Tinggi yang misalkan 175 Terus kita bilang Kamu kayak jerapah Nah sebenarnya jerapah itu kan Lebih tinggi dari Teman kita itu Nah berarti musyabah Bih Cara menentukan mana musyabah Mana musyabah Bih itu Yang sifatnya lebih kuat Di musyabah Atau Kamu kayak Singa Sama-sama berani Nah sebenarnya singa Lebih berani Jadi musyabah Bih itu Biasanya yang Aku amin musyabah Nah Tapi Kalau di tasbih makhlub Namanya juga makhlub Makhlub kan ketuker Nah ini bukannya Teman kita yang kayak jerapah Tapi yang jerapah kayak kamu Singa kayak kamu Jadi ini lebih dalam Maknanya Seakan Ya udah dia lebih kuat Atau lebih tinggi Misalkan kita bilang Aduh pipinya kayak Bunga mawar Kita tahu Kalau bunga mawar yang merah itu Dia lebih merah daripada pipinya Tapi Disini kita tahu Khotnya disini musyabah Waratnya disini musyabah Karena tasbih asli Ini yang asli Nah kalau yang makhlub Kebalikannya Berarti malah Alwardu kahodik Jadinya Lakin Dia lebih mubalago Jadi ini maknanya Lebih dalam Bukan kamu yang kayak jerapah Tapi jerapah yang kayak kamu Lakin Seakan Kalau kita bilang Khot duka kalwar itu tasbih yang biasa aja Kalau mau yang lebih mubalago Kita bilang Alwardu kahodik Jadi Jadi kayak saya kan Yang lebih kuat itu Khodunnya Daripada waratnya Akhirnya kita mainin Kata-kata Akhirnya kita Balik dari kenyataan Kita Kita Tuker Kenyataannya Emang lebih kuat Di warat Tapi malah kita balik Kita makhlub Naksid Anuptah Walmubalago Fanakulu Alwardu yuhki Khoddahu Warimhu yushbi Khoddahu Jadi Warat itu Mislu Khoddihi Yuhki itu Kayak Shibhu Atau mislu Atau kafir Alwardu kahoddihi Fahadani tasbihani Maklubani Atau rimhu Kayak Khoddun Khoddhu yuhki warat Al-Qaida tasbih maklub Disini Jadi Seakan Dia lebih Mubalago Fisifah Daripada Wajuh Shibu Kita tuker Yang dimaksud Dengan Tasbih Maklub Jadi Misalkan Rasulullah S.A.W. Wajuhu Kalkomari Laila Talbadri Kan Bulan itu Ada hilal Ada bader Kalau Ada bulan Sabit Ada bulan Purnama Disini Rasulullah S.A.W. Wajuhu Kalkomari Laila Talbadri Kalau kita Maklub Berarti Masyabahnya Rasul Yang disini Tasbih Asli Masyabah Bihnya Komar Wajuhu Rasul Kemudian Ditasbihkan Dengan Komar Kalau kita Balik Berarti Malah Komar Al-Komaru Laila Tilbadri Kawajhi Rasulillah Jadi kita Balik Seakan Disini Seakan Akwa Wajuh Rasul Lebih Bagus Lagi Daripada Komar Laila Talbadri Atau Jadi kita Balik Seakan Bahar Itu Yang mirip Kemuliaan Bahar Itu Lebih Mirip Dengan Saudarnya Terus Terus Jadi Yang Hilman Wa Ilman Disini Wajuh Shibah Jadi dibalik Hujan Jadi malah Hujan Kemuliaan Karena Hujan Itu Kasih Rezeki Tidak Terhitung Nah Yaduhu Disini Dia Orang Dermawan Berarti Al-Ghois Itu Kayak Dihi Kalau Disini Kita Ganti Kanan Nasib Nasib Itu Musim Semih Angin Di Musim Semih Atau Musim Semih Nasib Malut Abil Qasim Disini Berarti Dibalik Lagi Nasib Yang Jadi Musyabah Bih Lagi Kalau Sini Kan Nal Mak Mak Yang Musyabah Tukar Lagi Jadi Musyabah Bih Nah Kemudian Kita Masuk Ke Balagot Tashbih Tashbih Tasbih Tasbih Yang Biasa Aja Itu Kalau Tasbih Masih Sathi Tasbih Yang Biasa Nah Itu Dia Belum Ada Hoyalnya Contohnya Kalau Dalam Misalkan Rumus Ini Sama Dengan Rumus Ini Ada Tasbih Juga Itu Dia Belum Fani Kalau Yang Kedua Ini Tasbih Fani Kalau Tasbih Seni Dia Ada Hoyalnya Harus Ada Hoyalnya Kalau Yang Sebelum Itu Tasbih Ilmiah Kalau Yang Kedua Yang Tasbih Fani Dia Ada Hayal Ada Imajinasinya Wal Harakah Wahu Alladhi Yu'ni Fihi Fuhul Su'aro Ini Dipakai Oleh Para Penyair Ta'amal Kau Lel Ma'arri Yasifu Suhailan Min Nujumi Sama Recording In Yusri Ullam Hafi Ih Mari Yusri Ullam Ha Fi Ih Mari Kama Fi Ih Miror Kama Tusri Ufillam Him Muklatib Gotban Taruh Anna Hada Anna Bigo Rog Ma Anna Rog Ma Anna Hula Yaro Fatwa Sofa Anna Juma Wasfan Tahada Bi Hil Busra Wata Amal Kal Muntan Nabi Balitu Bilal Atlali In Lam Akif Biha Wukufa Syahihin Doa Fitur Bi Khotimah Jadi dari Tasbih Yang Fani Itu dia Harus ada Khoyalnya Jadi Balagotu Tasbih Ada dimana Misalkan Orang Arab Orang Arab Itu Dia Menyerupakan Wajah Jamil Itu Dengan Badr Asranya Kayak Barat Khot Kayak Waret Syahr Kayak Apa Fahim Bilail Kawam Kayak Apa Khus Nulban Sofi Itu Disamakan Dengan Lujain Jedawil Bilhayat Al-Multawiyah Toish Dengan Farosh Dalil Dengan Watid Balit Dengan Himar Makir Dengan Saklab Suja Dengan Asat Mu'ti Dengan Akrob Kamestah Harul Rijal Bi Hilali Hamid Fajari Atas Fajaro Atas Bi Bihim Falkarim Kahatim Ini Harus tahu Tasbihnya Orang Arab Itu Menyerupakan Wajah Jamil Dengan Badr Kalau Gigi Asran Dengan Barat Kalau Khot Dengan Warat Misalnya Orang Indonesia Sama Yang Ini Suja Dengan Asat Orang Mu'ti Menyakiti Kayak Akrob Kayak Kayak Lajengking Makir Orang Yang Suka Suka Bikin Suka Tipu Daya Itu Kayak Saklab Kayak Serigala Balit Orang Yang Gak Cerdas Kayak Himar Atau Orang Karim Itu Kayak Hatim Hatim Itu Ada Kisahnya Hatim Atoi Beliau Sangat Mulia Biasanya Kalau Ada Tamu Beliau Sampai Nyembleh Unta Sampai Istrinya Bingung Untanya Habis Hatim Atoi Orang Yang Mulia Bisa Disamakan Dengan Hatim Orang Sabar Kayak Ahnaf Orang Adil Kayak Umar Orang Fas Kayak Sahaban Orang Yang Hakim Kayak Luqman Jadi Orang Orang Indonesia Juga Sepertinya Punya Misalkan Orang Indonesia Itu Nyamakan Ada Figur Orang Malas Misalkan Siapa Ada Figur Orang Orang improving An important Isk Am Cho Real home iyorum Work Apps Tem Dylan We What Me My � muse